Intro Halo Mapren, balik lagi bareng gue Cabeguna Kali ini vlog yang bener-bener spesial Bet, 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 bet Karena gue ke Jogja dan dadakan bet nih Mapren Gue beli tiket minus beberapa jam dari keberangkatan kereta itu sendiri Ini bener-bener pengalaman pertama kali gue naik kereta api Dan pertama kalinya langsung ke Jogja Bayangin Asli, gue bingung bet Gue bener-bener kayak turis Turki ya Bener-bener nanya sana-sini Untungnya gue gak ketinggalan kereta ya kan Gue naik kereta eksekutif Argo Dwi Pangga Keberangkatan jam 8 dan tiba di sekitar Jogja Ya setengah 4 lah ya kira-kira lah ya Ekspetasi gue naik kereta bakal capek ribet Terus bener-bener mungkin kereta juga sempit dan kotor Mungkin ekspetasi gue Dan itu ternyata gak sesuai ekspetasi gue Pren, naik kereta itu bener-bener enak Parah Dan lo bisa liat pemandangan yang bener-bener wow banget Parah asli gue ngebong itu Bener-bener indah banget Lo bisa liat pemandangan sawah, pegunungan, sungai Mungkin intinya indah banget Apalagi ditemani dengan lagu-lagu favorit kalian Kalau gue sendiri Gue bakal dengerin lagu indie Kayak Banda Neira, Figura Renata Itu bener-bener saik banget Wah gue asli sih itu momen Tidak terlupakan banget Dengerin lagu indie Sambil liatin pemandangan yang hijau banget Gue ke Jogja untuk refreshing Karena tuntutan youtube yang bener-bener berat banget Harus upload segala macem Ya biar kagak meletak lah ya Gue cari suasana baru Gue pengen menenangkan diri sendiri Gue pengen quality time dengan diri sendiri Biar gue bisa refreshing Biar bisa Ya seenggaknya otak gue bisa kreatif lagi Dan bisa bikin ide-ide yang bener-bener Kreatif lagi my friend Intinya kalau lo naik kereta Bawa bantal Asli Biar lo bisa tidur Dan kalau misalkan Sebelah lo kosong Itu bener-bener enak banget Gue keberangkatan dari Jakarta ke Jogja Sebelah gue kosong Jadi bagikan Raja my friend Oke karena Biar ada durasi Kita bakal runtur Iseng-iseng aja Ini namanya kunci Ini kunci Ini buat kalian yang mau enak-enak Jadi ditolong di kunci ya Dan ini juga Bisa ditaruh di luar Biar kalau misalnya enak-enak Tidak diganggu Tulisannya Please don't disturb Lagi enak-enak Enggak Oke ini WC-nya Ini WC Ini WC Oh iya Ini teknologi yang namanya Listrik dengan kartu ya Ini di hotel semuanya udah ada ya Ini WC-nya Tuh WC-nya bagus Oh iya ada gue Halo Sini ada gelas Buat kalian minum Enggak anjing Ini buat cuci mulut Dan ini dikasih Cut gigi segala macem Terus ini head dryer Oke Ini buat cutting-cutting ini nih Cutting sticker nih Buat motor nih Ini WC-nya Bersih lah ya Ini bener-bener bersih Terus ini anduk segala macem Shower Dan ada sabun Ini bersih banget sih Gue Bener-bener bersih Dan gue suka banget Shower-nya ini Ada tutupannya Jadi tidak becek Mana-mana Saya tidak suka becek Tapi cewek kayaknya suka becek Waduh Oke Harganya berapa sih bang Untuk hotel ini Harganya cuma 400 sekian bro Udah dapet Sarapan pagi Ini dapet ginian Gak tau sih bayar apa enggak Kayak minuman sih gratis Terus ini tempat tidur 2 biji Dan Kenapa ini Masih nyala Dan ada TV TV-nya pake Indihome dia Dia pake Indihome Jadi Bejernih banget Dan worth it lah ya Channelnya banyak banget Dan ini Barang-barang gue Dan Oke Disini ada Kita bisa lihat Tuh Pemandangannya bagus banget Itu langsung Malioboro bro Dan itu stasiunnya Tadi gue turun di stasiun situ tuh Gue tadi turun di stasiun situ Tinggal jalan kaki ya Tinggal ngegelinding baik ya kan Dan Tuh Ini Ada Kolam berenangnya ya Buat kalian semuanya pengen Pesta bikini Waduh Pesta bikini Yo masap My friend Balik lagi Sama cawi gue Nah disini Kali ini adalah konten yang berbeda Karena openingnya sudah di hotel Wah Bang Lu bakal enak-enak ya Kalau nyawa hotel bang Emang syat Disini gue cuma pengen liburan aja Dan pure bener-bener liburan Gue pengen quality time dengan diri sendiri Gue Ini liburan Sendiri loh Sendiri Sendiri Kudiam Gue pengen quality time dengan diri sendiri Karena gue pribadi yang suka sama Ya bengong aja Gue suka Bengong Gue suka liatin orang Gue suka liatin orang warawiri Ada enaknya aja gitu Kalau misalnya kayak Diem ya kan Bengong Sambil nge-fap Liatin orang Liatin orang ngobrol Liatin orang berantem Kayak Kayak ada Kesenangan diri sendiri aja gitu Dan kalian setuju gak Pren Kalau misalnya Jogja itu adalah Kota istimewa banget Karena Kalau misalnya di Jogja itu Kayak ada magnet untuk kemon men Balik lagi ke Jogja men Kayak Jogja itu selalu Pengen kita itu datangin lagi men Lalu Always Ya kan Makanya itu gue bilang Jogja itu istimewa lagi Malioboronya Gue bener-bener Gue pengen ke Jogja itu Pengen ke Malioboro doang Cuma pengen nge-fap Liatin orang Karena 40% dari hidup saya adalah Bengong Always Bengong adalah Tujuan hidup saya Untuk hidup Itu cita-cita gue Bengong Udah ada di Malioboro nih Bener-bener lagi Lesehan baik Ini sepatu Sepatu aing Lesehan baik Ekan menu gue Kali ini ada nasi Ayam aja Ekan kebocan Sama sambal Segini banyak Mantep kali Jangan lupa Es jeruknya Dengan gula Yang tidak cair Aneh anjing Biasa semua Kalau misalkan gula Tuh dicairin gitu kan Bangsat Biar tidak makan gula Anjing Dan ada Vap saya Untuk harganya Bener-bener Ya Setandar Malioboro Kalau misalkan Kalian pengen makan di Malioboro Agak mahal dikit Tapi kalau misalkan Di Malioboro Murahnya itu Minta ampun bro Ya tergantung kalian lah ya Oke Gue sepengin makan Nah ini Ayamnya menggoda Bet kayak ini Bener-bener menggoda Ya kan Yuk Jaskan Kita makan Baik 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 Kui 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 Cuma pengen bilang Kalau misalkan sambalnya Enak Bet bro Asli Sambalnya Pedas Tapi manis Mantep Bet Tuh Ya kan Dan lo dikasih Banyak Bet Dan kalau misalkan Kalian yang Kurang Bisa Ambil Sebanyak Mungkin Anjing Mantep Sombah Ini worth it sih Sambalnya Enak Bet Nggak bohong Ayam tuh Harus ada sambal Yang enak Baru Ayamnya Enak Oke Kita sudah Berjalan-jalan Di Malayoboro Ini yang gue Demen sih Gue Bener-bener Suka banget Gue Betul Jalan-jalan Kayak gini doang Abis dari ujung Ke titik No Bistur balik lagi Kesini Gitu aja Terus Tau demen aja Gitu Kok gak duduk Di bangku-bangkunya Gitu kan Gue suka aja Gitu Ini bangku-bangku Sini Ini bangku-bangku Yang Ini orang pacaran Kampret Saya jomblo Anjing Ya kan Seneng aja Gitu Dan kita Bisa denger Gitu Ada Sudah pengen Mulai Ya kan Malioboro Emang gak bakal Pernah sepi Gue jamin Anjingnya Gue dateng Lagi pas hari Senin Dan Orang masih banyak Yang kerja Masih banyak Banget orang Yang liburan Kesini Dan rame Betan Padahal ini Baru jam Tujuan Baru jam Tujuan Baru orang-orang Buka puasa Dan masih rame Ya balik lagi Karena Jogja itu Istimewa Ya Mancet Good Kita menuju ke Titik nol Dari Malioboro Titik nol Yogja Banyak Cuit-cuitnya Nongkrong Siapa tau Kecanto Kecanto sama Cowiguna Gak sih Gue pengen Cari tempat Duduk aja Biar nongkrong Rame Banyak Banyak Orang-orang Yang selfie Yang pacaran Saya maaf Hanya jadi reporter Foto terus Foto terus My friend Foto lagi Saya sebagai pengalang Masuk instagramnya Bangset Ya kan Rame bet bro Balik lagi kita Balik lagi saya kali ya Balik lagi Karena saya Tidak mengenal Wah dia lagi Anjir saya masuk instagram Gue mau Nyari Bangku Nyeri bangku Gue mau nge-fap Nge-fap santai Sambil bengong-bengong Aduh Ya Allah Orang-orang pada pacaran Saya maaf Bapak tuh Hanya ngomong Di kamera Bangset Jadi reporter Anjing Pacaran Semuanya Dah Nawa Lomorim Wah Saya Saya tahu Tuh ada Ada kursi Tukusong Tugas Ken Nge-fap Disannya Oke Ah Bangset Gue Kursi kosong Oke Langsung Nge-gaskan Duduk Nge-fap 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 Oke Oke Kita nge-fap Dulu Ya kan Di Dekat titik Nol Dan kita bisa Lihat Pemandangannya Orang pacaran Yang itu Orang pacaran Dan disitu Orang pacaran Orang pacaran Dan saya Sendirian Bangset Sekali Tapi Gapapa Kita berandai-andai Kalau misalnya Kita punya pacar Dan kita akan Bawa ke sini Amin Des Nge-fap Dulu Biar saik Oke Mepen Kali ini Gue mau Unboxing Karena gue ke Jogja Harus Bawa oleh-ole Tapi oleh-oleh Yang di Jakarta Ada Gue gak bingung Sebenernya Kok oleh-oleh ke Jogja Mau beli HP Batik Bingung Ukuran Ini HP Kan Terus Luma Apa Orang-orang Luma Gue Pada gak suka Batik Bukan Saya Tidak Suka Indonesia Tidak Cinta Indonesia Tapi Bingung Aja Kalau Batik Cuma Dipakai Buat Kondangan Makanya Gue Mau Unboxing Satu Persatu Nih Gue Mau Unboxing Ya Ini Untuk Siap Ini Buat Penelakan Saya Ya Penelakan Saya Abis Lang Daun Tapi Saya Belum Membeli Kado Dan Emaknya Selalu Ngode Untuk Diberikan Kado Jadi Saya Membelikan Kado Di Jogja Emang Agak Riwa Tapi Dan Bisa Juga Gue Beli Di Jakarta Lebih Lengkap Nama 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 Jogja Seperti Inilah Namanya LOL Ini Agaknya Gatau Wah Bener Tidak Sesuai Expetasi Harganya Bener Kampret Tidak 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 Batep Nama Tidak Sayang Anak Sayang Anak LOL Inbox Beli Ijim tangan Buat Nengkap Karena Nengkap Juga Ngoda Terus E BN Nama Emangan Inilah Saya Beli Dan Spesial Belinya Belinya Langsung Di Jogja Oleh Oleh Lagi Padahal Di Jakarta Juga Banyak Bahkan Lebih Bagus Bahkan Juga Bisa Lebih Murah Tapi Ya Karena Saya Sultan Saya Sambil Jalan Jalan Yaudah Sambil Oleh Oleh Juga Yang Ada Di Jakarta Tapi Belinya Di Jogja Biar Keliatannya Cuma Pengen Beliin Dia Doang Gitu Padahal Gak Pengen Refreshing Gitu Yang Gue Beli Ceng Tangan Nengkap Terus Gue Pematahari Ya Kan Kapan Lagi Cabe Guna Belanja Loh Gue Beli Di Hartono Mall Terus Yang Ini Di Malioboromo Terus Yang Ini Di Hartono Mall Lagi Nih Gue Beli Baju Baju Buaya Baju Buaya Kokodel Kokodel Bapak Gue Suka Bukan Menyak Ini Gak Ternyata Bahannya Enak Dan Harganya Juga Enak Gak 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 Medin Medin Jogja Berarti Ya Padahal Medistribusinya Juga Di Jakarta Kayak Ini Gue B2 Buat Bokak Oke Lah Ya Harganya Belum Gak Copot Sampai Rumah Gak Gak Lucu Anj Kalau Misalkan Gue Kasih Dia Harganya Masih Ada Sampai 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 Sekarang Yang Gue Bingung Yang Gue Bingung Adalah Gue Beli Sebanyak Ini Nih 1 2 3 Dan Ini Good Debit Gue Bingung Gue Gak Ada Copper Jadi Gue Harus Bli Copper Dulu Terus Gue Pengen Beli Itu Juga Sekalian Apa Papia 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 Sekalian Beli Copper Semoga Murah Ya Copernya Saya Udah Miskin Waduh Nih Perhatian Gue cuma Gini Gini Doang Malah Gedean Ini Daripada Tas Gue Nih Bangset Gedean Olay-olay Ini Daripada Tas Gue Mau Beli Bagainya Kayaknya Gue Menyusuri Balengburu Malengburu Kalau Misalnya Dari hotel Gue Cuma Di Angkak Ini Gue Keluar Dari hotel Kucuk 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 Belok Kanan Sudah Sampai Malengburu Bang Kalau Hari-hari Betabut Bang Di Jogja Bang Ya Mau Gimana Lagi Saya Ke Jogja Cuma Ke Cafe Lokomotif Ke Mall Artono Mall Mal 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 Sek Apa Kita Bakal Tutup Aja Kita bakal tutup vlog kita kali ini Thank you buat semuanya yang udah nonton Dari awal sampe akhir And ya jangan lupa untuk bahagia Waduh gue kayaknya vlogger-vlogger Intinya gue disini cuma buat seneng-seneng aja Dan ya buat bikin konten juga sih Disini gue Eh nah gini dong Gue disini juga buat-buat konten Jadi ya thank you buat semuanya yang sudah Menonton saya dari awal sampe akhir Akhir kata gue Bye Doakan saya semoga saya bisa jadi gembel Yang berkelas ya di Jogja Saya butuh 12 jam Berapa jam? 10 jam lebih Dari jam 12 sampe jam 8 Iya lah 8 jam lah 8 jam gue jadi gembel Bye bye